Hai daging-daging tipis yang flema kayak gini wih ini pasti melted banget nih nanti di mulut jadi dagingnya dimasak dulu sampai mateng kalau udah mateng nanti dituangin butter itu dagingnya doang nggak usah pakai apa-apa tuh lembut banget ya Wow Halo Welcome back to FJJourney channel apa kabar teman-teman semua semua kesehatan saat ini kami ada di PIM 3 lantai 3 kebetulan tadi baru nganturnya ada sesuatu perlulah di PIM 3 ini nah setelah itu kami lapar kami lapar akhirnya kami memutuskan untuk ke lantai tiga PIM 3 lantai tiga nah di sini tuh banyak food court di belakang satu banyak food court dan setelah kami muter-muter lihat-lihat kami tuh tertarik dengan ini nih ya kini ku like sepertinya asik dan menarik untuk dicoba kemudian oke mari kita masuk ke dalam seperti apa tempatnya kami pilih tempat duduk disitu karena di belakangnya bagus sekali eh ada siapa ini siang ini kami ada di sini namanya yakini ku like Yatiniku is a Japanese soul food asik banget tempatnya tempatnya di Pondo Indah Mall 3 masih sepi karena sepertinya belum banyak yang tahu kalau disini tempatnya asik kayak gini asik banget nih caranya order tinggal di-scan disitu nanti kalau udah di-scan muncul seperti ini dan lanjut tanpa login ini mau pesen apa kami? ikut aja oh iya sistemnya kayak gini nih paket-paket garlic chicken ngapain chicken? emang enak 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 enakan daging cuman yang enak tuh yang mana? kita nggak tahu oh ini ada yang ada yang 100 gram ada yang 200 gram ada yang 300 gram kita 300 gram berdua cukup ya masalah enak kan? iya masalah enak kan cuma tinggal kita masaknya aja 300 gram berdua cukup ya? cukup ini submit? iya jadi mesti hati-hati karena yang sudah di-order tidak bisa di-cancel sudah loh oke oke cara masaknya gimana mas? iya cara masaknya seperti apa ini? cara masaknya dagingnya dibakar dulu oh oke kita pemula nih mas ya iya 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 eee okey dagingnya nanti di taruh di sini oke sekalian matang hah nanti kan ada tepas bumbunya disini tapi nanti aku dikasih di Salis dulu ya iya disini iya sama wadahnya iya 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 ternyata soalnya terus nanti kalau sudah dagingnya dimasukkinkin? dagingnya nanti dibakar dulu, sampai dia matang BURTAH-nya nanti melewa oke Baru bisa diolesi, terus nanti bisa dikasih saus Atau bisa langsung sama nasi di depan Makannya di situ? Oh, oke Di balik, takut gosong Jadi dagingnya dimasak dulu Sampai mateng Kalau udah mateng, nanti dituangin butter itu Dagingnya asik loh Tampilan dagingnya yang Yang full lemak Kayak gini, ini demen banget ya Tiba-tiba daging kayak gini Daging-daging tipis Yang full lemak kayak gini Ini pasti melted banget nih nanti di mulut Bebet banget sih Tempatnya asik nih Ada laci Terus isinya alat makan kita Nah Cakep banget kan Sinyalat makan Alat makannya itu Ada sendok, kuat sup Ada jepitan Terus ada sumpit Dan ini buat sausnya Ini buat tempat saus Ini sausnya Stamina garlic sauce Oh, namanya asik banget Stamina garlic sauce Ini spicy miso sauce Ini Ike original soy sauce Pedas manis Pedas manis itu Oh yang itu manis Ini pedas manis Ini pedas Terus ini Ini sambal oregino Oh jadi kalau dikasih saus Masih belum cukup Bisa ditambah ini lagi gitu Oh Nah situ Mami pake nasi tadi Ini yang udah mateng Jadi Mami pake nasi Saya pake salat Sehat nih Salat pake daging Oke, saya mau nyopain juga Dagingnya udah duluan Saya mau nyopain Ini dagingnya doang Gak usah pake apa-apa dulu Hmm, lembut banget ya Dagingnya lembut banget Dan karena banyak rumahnya Jadi begitu masuk mulut Melted banget Coba pake saos Coba pake saos yang miso spicy Hmm Saos miso spicynya enak banget Kedis manisnya Salat Salat sama daging Enak banget Daging itu lumayan banget Karena banyak rumahnya Dan pagi itu ngelukit banget Banyak rumahnya Ini yang bikin enak Daging itu Di luaduan Salatnya juga enak Dagingnya enak banget Oh, ada dressingnya Saya tahu di bawah Kayak 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 olive oil Bukan dressing Atebal Bukan Miso spicynya enak banget Sos miso spicynya enak banget Wow Di luar dugaan Nyonya makannya banyak Padahal biasanya Kalau saya ajak makan Di all you can eat Dia tuh makannya dikit Makanya saya makan cakugi Nah ini Tempatnya bukan all you can eat Banyak dia makannya Hahaha Wajar Tapi tadi emang kita itu Gak niat makan cik Niatnya Jadi ya kita sengaja Milih yang terlalu gede paketnya Cukuplah capaz 9 Dan menurut kami Value for money ini Karena Tadi ini kita berdua Karena ambil download paket Yang 300 gram Jadi dengan teks sekitar 200an lah, 200 berdua udah sambal minum ya oke enggak, enak enak banget. Oh iya, belum pakai sambal. Ya Nyonya ingetin coba pakai sambal, kita belum nyumpain sambalnya. Ini pakai sambal. Enggak lalu pedis ya? Enggak lalu pedis omnya. Wah ada yang lebih pedis, cabai rawit. Nah ini mungkin pedisnya, cabai rawit. Sambal cabai rawitnya mantep banget. Perlu lama enggak nih? Tepat sih, apa-apa? Agak galau nih, agak galau mau nambah atau enggak. Iya 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 iya. Memang-memanya sedikit saja. Saya cek menu. Sudah penyam makannya begini, gimana bi menurut Mami? Enak? Tumain-tumainnya Mami makannya banyak. Biasanya kalau saya ajak makan dia juga ini, makannya dikit. Ini tumain banget. Menurut Mami, skala sepuluh berapa ini? Menurut Mami, skala sepuluh layak mendapat sembilan setengah sepuluh. Tapi dia enak, enak banget sih. Daging nyongkuk, melted di mulut, bungunya juga enak. Menurut saya malas layak mendapat sembilan setengah sepuluh. Jutek bang mukanya. Ya iya 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 iya. Yaudah, oke Mami udah gantul pengen belajar. Kita mau lanjutkan lagi bercandaan. Oke, semoga saja video kami kali ini. Jangan lupa nonton, klik like, komen dan subscribe. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe. Terima kasih.